Pemirsa, sebelumnya pada 30 Mei lalu, dua kubu partai Golkar yang bertika yaitu versi Munas Ancol dan Bali akhirnya sepakat menempuh jalan damai untuk islah. Agar Golkar bisa ikut mencalonkan kadernya dalam pemilihan kepala daerah serentak yang akan digelar akhir tahun ini. Dua kubu partai Golkar yaitu versi Munas Ancol dan Bali sepakat untuk islah. Acara peneretanganan berlangsung di rumah dinas Wapres Yusuf Kala di Menteng, Jakarta Pusat. Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono dan Ketua Umum Golkar Munas Bali Abu Rizal Bakri meneretangani dokumen persetujuan islah. Wakil Presiden Yusuf Kala yang menjadi juru runding mengatakan butuh enam ronde untuk mendamaikan kedua kubu. Enam ronde yang dimasuk JK yaitu dirinya harus bertemu sebanyak tiga kali dengan kubu Agung Laksono dan tiga kali dengan kubu Abu Rizal Bakri. JK menjelaskan islah hari ini adalah islah khusus atau islah terbatas. Islah ini dilakukan agar partai Golkar bisa ikut mengajukan calon dalam pilkada serentak yang akan digelar akhir tahun ini. JK menambahkan setelah kesepakatan hari ini masih ada tahapan selanjutnya untuk menuntaskan islah. Dari kesepakatan itu ini masih ini hari ini baru langkah pertama dibutuhkan lagi langkah berikutnya tapi nanti pada waktu kita selesaikan masalah berikutnya. Nah keberikutnya tapi yang penting karena waktu yang paling kritis ini ialah waktu pencalon. Karena apabila tidak telat saya wajikan bahwa calon-calon pemimpin dari Golkar akan berpindah siapa yang dapat mencalonkan perwaktunya. Dan itulah maka kita ingin mengikuti sikap itu. Dalam kesepakatan ini dua kubu yang berseteru sama-sama bersepakat untuk mendahulukan kepentingan Golkar dalam menghadapi pilkada. Persiapan menghadapi pilkada akan ditentukan oleh tim bersama yang dibentuk di tingkat pusat dan daerah. Tim bersama di tingkat pusat akan diisi oleh masing-masing lima anggota dari kedua kubu. Adapun di tingkat daerah akan diisi oleh masing-masing tiga anggota dari masing-masing kubu. Untuk daerah yang dianggap luas dimungkinkan mendapat tambahan anggota tim setelah berkomunikasi dengan tim bersama di tingkat pusat. Sementara itu, mengenai islah kepengurusan, masing-masing kelompok bersepakat menunggu proses hukum yang berjalan. Masing-masing kubu berjanji akan menghormati putusan hukum tetap mengenai kepengurusan yang diakui oleh pemerintah. Andika Perdana dan Kristianto, Berita 1. Terima kasih. Untuk memasukkan di survei. Dua minggu baru kami bawa nanti ke TPA. Tim penilai akhir yang langsung dipimpin Pak Agung Laksono. Dengan timnya itu adalah Wakil Ketua Hukum, Sekjen, Ketua PP, Ketua Bidang Organisasi, Ketua Bidang Hukum, dan saya sebagai Ketua Korwil. Jadi Korwilnya itu masuk. Nah itulah tim pusat. Dan tim daerah dikombine. Nanti di situ. Nah untuk hasil menentukan daerah itu tingkat 2, PLT tingkat 2 itu 40 persen. Saya tingkat 1 30 persen. Ketua Umum 30 persen. Artinya pusat. Nah dalam progresi ini sesuai dengan kami punya tagline suara rakyat suara golkar. Bukan suara golkar suara rakyat. Dulu dari pusat semua bentuknya. Sekarang dari bawah terbanyak 40 persen. Tingkat 1 30 persen. 70 persen. Dari seluruh proses ini Pak Leo, di titik mana kemudian akan dikombine dengan kubu Agung Laksono? Kalau memang sesuai dengan islah. Pada saat itu ini islah belum titik. Saya jujur saya mengatakan ini. Saya tidak mau bohong-bohong. Karena apa? Yang di nomor 4 tadi. Karena bagi kami, rapat pleno di BP Golkar. Memutuskan tidak bisa ditawar-tawar yang TKN itu yang punya SK. Yaitu Pak Agung Laksono, Jai Dunin Amali. Kalau mereka oke, mari ikut. Kami surpe. Mana yang kalian surpe? Kita deal. Tetapi kalau tidak itu sudah bisa. Jadi Anda tidak akan terima kalau kemudian yang diakui? Di luar Agung Laksono dan Jai Dunin Amali yang menaikkan tidak bisa kami terima. Ada usulan 4 orang TKN. Tidak bisa SK ini atas nama Agung Laksono. Dan Jai Dunin Amali. Di pers saya sudah umumkan itu. Oke. Saya harus konfirmasi berarti saat ini. Ada pernyataan dari Wasek Jen DPP Golkar, Samsul Hidayat. Yang mengaku sudah menemui Agung Laksono untuk meminta agar kesepakatan islah dibatalkan. Apa benar seperti itu? Itu ide saya pertama kali. Baru dari adik saya. Saya yang minta itu. Dibubarkan karena apa? Sampai di mana sekarang? Malam ini kami akan rapat pleno. Oke. Jam 19.00. Untuk itu. Tidak usah lagi karena apa. Jangan kita berbohong. Kita damai, damai. Islah. Enak di telinga. Tetapi tiba-tiba ada penyerangan ke DPP Golkar. Sampai sekarang polis lain. Ini tidak mungkin. Bagi saya. Tetap aja kita kepada undang-undang kepartaian. Apa itu? Punya SK menuhukam? Kita punya. Inkrah? Sudah. Islah? Sudah. 87 orang sudah masuk. Namun, atas keinisiatifan, inisiator Bapak Yusuf Kala sebagai wakil presiden, kita harus hargai. Apalagi mantan ketua kita. Oke. Maka kami ikut. Tetapi yang diajak tidak mau memakai SK kita ini, ya tinggalin. Selesai. Oke, ada wacana bahwa nanti malam mungkin akan ada rapat yang kemudian akan membatalkan islah itu. Kita akan mencoba bergabung dengan Sekjen Partai Golkar versi Munas Bali, Idrus Marham yang saat ini berada di Hotel Sangrila Jakarta akan melaksanakan rapimnas Munas Golkar versi Riau ke-8. Selamat malam Pak Idrus. Halo, selamat malam Pak Idrus. Selamat malam. Gimana kabar? Ya, kabar baik Pak Idrus. Bisa mendengar dengan jelas ya Pak Idrus? Ya, dengar kedengaran. Oke. Pak Idrus, di sini, di studio kami telah hadir Leona Baban, ketua DPP hasil Munas Ancol dan juga pengamat politik Indriya Samego. Pertanyaan pertama saya adalah, apa tujuannya digelar rapimnas ke-8 Munas Riau ini? Jadi yang pertama adalah, bahwa legal standing yang kita gunakan adalah putusan pengadilan negeri Jakarta Utara. Jadi ada putusan provisi, di situ menyatakan bahwa sampai adanya putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka DPP Partai Golkar hasil Munas Riau tahun 2009, yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 4, ya, September tahun 2012, dipimpin oleh Abursal Pakri dan Ibu Semarham, dinyatakan berlaku. Jadi atas dasar itu, maka rapimnas ini kita lakukan untuk apa? Untuk konsolidasi. Ya, untuk konsolidasi, untuk melakukan pembahasan-pembahasan dalam rangka untuk menghadapi berbagai momentum politik ke depan. Mas, ini konsolidasinya artinya konsolidasi sendiri, tidak mengajak-ngajak hubu Agung Laksono, atau seperti apa, Pak Idrus? Jadi tidak ada kubu di sini, karena kita bicara tentang Riau. Ya, kalau ada kubu itu, kubu Bali dan kubu Ancol. Kalau bicara tentang Riau, tidak ada kubu. Hanya satu kepengurusan Partai Golkar, termasuk saudaraku yang ada di situ, Leona Baban. Jadi, kalau masih ada bicara kubu-kubu, itu kita serahkan kepada putusan pengadilan. Nanti, siapapun yang diputuskan oleh pengadilan, dinyatakan menang, kita hormat. Apakah Bali atau Ancol. Saya kira itu prinsip kita. Jadi, kalau ada bicara kubu-kubuan, itu salah kapra. Ya, yang ada adalah satu kepengurusan Partai Golkar, berjuang untuk satu kemenangan. Baik, Pak Idrus, kalau tidak ada kubu, kenapa tidak dilibatkan dalam kepanitiaan untuk Rapimnas ini? Ini kan kita persiapkan beberapa hari, karena sadianya kita akan lakukan beberapa hari lagi, tapi ini bulan Ramadan. Dan kita undang. Kita undang Pak Agung Laksono, kita undang Pak Priok, dan tadi juga Bang Yoris, dan teman-teman yang lain. Ya, jadi saya kira, kalau kita merasa Partai Golkar, kenapa kita mau diundang? Kalau kita tahu pengurus, jadi yang undang siapa? Yang diundang itu adalah orang-orang yang tidak merasa pengurus. Oke. Ya, jadi ini, jadi sekali lagi, yang ada Rapimnas ini adalah kepengurusan Riau. Jadi, tidak ada kubu-kubuan. Ya, tidak ada Ancol, tidak ada Bali. Masalah Bali dan Ancol, biar kita serahkan ke pengadilan saja, sesuai dengan kesepakatan kita. Mari kita bicara tentang dulu, Riau dulu, sambil menunggu putusan apapun. Kalau misalkan Ancol yang menang, saya hormat kepada saudaraku, dan kita ikut kepada saudaraku Leona Baban. Tapi sebaliknya, kalau Bali yang menang, kami berkomitmen untuk mengakomodasi Ancol. Ya, itu-itu saja tuh. Jadi, saya kira itulah sikap politik yang jentel, sikap politik yang bermartabat, sikap politik yang berdasarkan pada nilai-nilai Partai Golkar, yaitu adalah kesetia kawanan. Panca bakti kita berbunyi begitu. Baik, Pak Idrus ditahan dulu, saya akan kasih kesempatan ke Pak Leo, kayaknya mau memberikan tanggapan. Ya, saudaraku Idrus Marham, saya senang mendengarkan jawaban saudara. Tetapi kita jangan memaksakan... Karena saya dengan saudaraku Leona, nggak pernah ada masalah, kan? Jadi, kalau kami beribadi-beribadi nggak ada masalah. Iya, udah lah. Jadi, saudaraku, jangan kita melanggar norma Fatsun Aturan. Saya mau ingatkan, kita benar tidak ada kubu-kubuan kalau tidak ada lagi yang mengatakan yang di Riau. Tetapi, cobalah saudaraku jujur. Di Riau itu kita sudah demisionirkan. Kita memberikan bendera itu kepimpinan sidang. Dihidupkan kembali. Mana mungkin adalah lebih terhormat, saudaraku. Rapim Nasmu di sang Rila itu, kau buat Rapim Nas, Golkar, Abu Rizal Bakri, atau Rapim Nas Bali. Itu lebih masuk di akal sehat manusia. Tetapi kalau di bidang ini Rapim Nas yang di Riau, nggak masuk di akal saya. Cukain terus. Oke, Pak Leo ditahan dulu. Saya juga mantan sekjen ke Makus Goh. Baik, Pak Leo ditahan dulu. Pak Leo ditahan dulu. Pak Idru silahkan. Pak Leo ditahan dulu. Pak Idru silahkan. Jadi begini, saudaraku. Jadi, karena ini Bali dengan Ancol lagi bermasalah bersengketa. Dan karena itu, supaya tidak ada kekosongan kepemimpinan Partai Golkar, maka pengadilan negeri mengambil putusan profisi itu. Jadi yang nggak benar, saudaraku. Kalau misalkan sudah dinyatakan batal, dinyatakan ditunda masih berlaku. Kalau diperintahkan untuk menghentikan kegiatan masih jalan, itu yang tidak benar, saudaraku. Jadi, tetapi pengadilan negeri mengambil putusan ini untuk menghindari kekosongan kepemimpinan Partai Golkar, maka berlakulah DPP Partai Golkar hasil Munas Riau. Jadi, ini sebenarnya tidak perlu kita berpikir memahaminya. Yang salah adalah kalau dilarang melakukan kegiatan, tapi masih berkeliaran kemana-mana. Itu yang salah, saudaraku. Sebentar, saya akan kasih kesempatan untuk menanggapi. Yang saya hormati, saudara Idrus, saya luruskan. Saya luruskan. Kalau kita orang politik, mari kita undang-undang Partai Politik. Ini lah kedengaran. Ya, saya luruskan. Mari kita berbicara tentang undang-undang Partai Politik, Mahkamah Partai Politik. Itulah karena kita domain kita. Jadi, jangan pakai undang-undang yang lain. Dan bila PT UN jawabannya dengan PN Jakarta Utara, maka kami sudah banding fatsun politiknya atau peranata hukumnya, bila kami banding, maka kembali ke dasar. Yaitu SK menukam. Begitu, Pak Idrus. Baik, Pak Leo, Pak Idrus ditahan dulu. Kita akan mencoba memperbaiki sambungan telepon. Karena mungkin Pak Idrus tidak begitu mendengar. Kita akan break dulu. Iya, Pak Idrus, kita akan mencoba memperbaiki sambungan telepon. Pak Mirsa, kami akan kembali sesama.